Oke teman-teman berjumpa lagi di channel Faiz motor kali ini saya akan memberikan tips ataupun cara balancer crankshaft sepeda motor semua varian ya teman-teman ini saya menggunakan cara manual ya teman-teman cara balancer crankshaftnya yang kita harus perhatikan pada saat kita balancer adalah yang pertama bagian yang kita pukul adalah bagian sebelah kanan ya teman-teman sedangkan bagian sebelah kirinya dia terdapat lubang oli maka apabila yang kita pukul bagian sebelah kiri maka lubangnya akan bergeser yang mengakibatkan sirkulasi oli tidak lancar masuk pada bagian stang sehernya sehingga pada saat sepeda motornya hidup maka dia akan mengunci ya teman-teman Oke simak terus videonya ya teman-teman sampai selesai jangan lupa dukung channel kami agar kami dapat berkembang dan bisa memberikan tutorial tutorial yang terbaik Oke teman-teman selamat menyimak ya 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 balancer crank subnya sudah selesai ya teman-teman semoga bermanfaat tetap terus dukung channel kami channel Faiz motor agar kami dapat berkembang dan bisa memberikan tutorial-totorial yang terbaik oke terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh